Selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prof. Insinyur Wahyu Sri Gutomo SSI MSI PhD untuk membacakan rewayat hidup Prof. Nofriana Sumarti SSI MSI PhD Terima kasih Ibu Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang saya hormati izinkan untuk membacakan kurikulum krite singkat dari Prof. Nofriana Sumarti yang pada hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar berjudul Pemodelan Matematika Keuangan Ibu Nofriana Sumarti atau Ibu Anak, Mbak Anak dilahirkan di Cimahi 15 November 1970 dan beliau tergabung dalam kelompok keahlian Matematika Industri dan Keuangan kemudian mendapatkan jabatan akademik guru besarnya pada tanggal 1 Agustus 2023 dan beliau dibersuamikan Pak Basuki Suhardiman Riwayat pendidikannya tahun 1977 menamatkan TK di Sarean Cimahi kemudian juga tahun 1983 menyelesaikan SD-nya juga SD YPPK LM Sarean Cimahi juga tahun 1986 di SMA 1 Cimahi SMP mungkin ya kemudian tahun 1989 di SMA 2 Cimahi Cimahi Gerot kemudian tahun 1995 mendapatkan gelar SSI di Matematika di ITB kemudian 1998 MSI juga di ITB 2001 mendapatkan gelar MS di University of Cambridge UK dan PhD di Imperial College London UK Ibu Ana juga aktif terlibat dalam kegiatan pengembangan institusi dimulai dari bergabungnya sebagai staf pengajar matematika di FNIFA sejak tahun 1998 kemudian sejak tahun 2020 beliau juga adalah staf pengajar aktuaria dan antara tahun 2010-2015 bertugas sebagai koordinator Humas FNIFA ITB tahun 2011-2015 beliau aktif sebagai manager fellowship service agency FSA dan academic advisor JICA kemudian did logistik ITB tahun 2012 juga mengadakan atau melakukan research visitor University of Cambridge UK kemudian 2016-2018 sebagai reporting coordinator ITB JICA project implementation unit PIU team kemudian 2018 sebagai research visitor University of Waterloo, Canada dan 2021-2024 sedang bertugas adalah beliau sebagai kepala prodi aktuaria ketua prodi aktuaria FNIFA ITB beliau banyak terlibat dalam kegiatan penelitian yang bertema numerical analysis, mathematical modeling, financial mathematics, actuarial science, dan optimization dan banyak mendapatkan hibah diantaranya hibah penelitian maksudnya diantaranya adalah overseas research student ORS award dari UK University kemudian e-learning content development grant dari Dirjen Dikti inherent K1 ITB kemudian juga hibah riset fundamental dari Dikti riset incentive APEC kemudian development working group project kemudian BRIN dan penelitian kerjasama dalam negeri PKDN 5 nah beliau juga aktif dalam publikasi dalam bentuk jurnal internasional misalnya sudah dibuat 27 jurnal kemudian juga jurnal nasional 2 kemudian proceeding konferensi internasional 44 proceeding nasional 4 serta buku referensi 5 buah bertema matematika keuangan syariah kemudian model matematika perbankan numerical method kemudian matematika keuangan dan matematika komputasi matematika keuangan gambar kanan bawah itu beliau ketika menyerahkan bukunya kepada fakultas itu ada foto saya berikutnya nah ini selama berkarir Bu Ana telah melakukan pembimbingan mahasiswa sebanyak 108 mahasiswa program sarjana matematika dan aktuaria 33 mahasiswa program magister matematika aktuaria dan sains komputasi dan 2 mahasiswa program dokter matematika dalam kurun waktu 2007-2023 nah beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya satya lancana karya satya 10 tahun dari pemerintah RI kemudian best paper pada second journal of Islamic Monetary Economics and Finance PINF kemudian juga satya lancana karya satya 20 tahun dari pemerintah RI kemudian pengabdian 25 tahun dari rektor ITB dan sebagai kaprodi terbaik dalam disnatalis FBIPA ITB 2023 nah ini hobi beliau corat-coret atau dubling seperti AA drawing mungkin ya di kanan atas kemudian jalan-jalan traveling fotonya kebetulan yang di luar negeri mungkin seringnya yang lokal kemudian baca dan sedikit menulis cerita fiksi terakhir izinkan saya membacakan pantun ringkas kampus Ganesa penuh kenangan bertabur gedung serta taman telah lahir Profesor Matematika Keuangan membanggakan suami Mas Basuki Suhardiman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya kami persilahkan Profesor Nofriana Sumarti SSI MSE THD untuk menyampaikan orasi ilmiah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amenat ITB yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB Rektor ITB atau yang mewakili Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar ITB Para Dekan Para Ketua Senat Pakultas atau Sekolah yang mewakili Para Dosen dan Purna Bakti Bapak Ibu Tamu Undangan yang hadir di Aula Barat dan Tamu Undangan yang hadir secara daring Sebelumnya saya minta maaf dulu karena mungkin orasi saya tidak selucu Ibu Sofi Jadi harus sabar ya Saya bersama ya Baik saya akan menyampaikan orasi pada hari ini yaitu tentang pemodelan matematika keuangan dan optimisasinya Isi presentasinya biasalah matematika itu sulit gitu ya Kemudian ada ada tiga bidang penelitian yang yang akan yang sudah didalami dan juga akan didalami yaitu pemodelan matematika keuangan syariah model matematika perbankan dan penelitian berbasis optimisasi keuangan atau financial driven optimization research dan ucapan terima kasih Kemampuan matematika yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dunia nyata atau real world problems belum banyak digunakan oleh masyarakat umum di Indonesia Selama ini matematika hanya dipandang sebagai pelajaran hitung-hitung tajah dan subjek yang abstrak atau sulit dipahami sehingga mempengaruhi motivasi dan minat pemelajar untuk memahaminya Ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan matematika di berbagai daerah menyebabkan pemahaman yang baik atas matematika dan ilmu pengetahuan lain tidak dapat dimiliki oleh pemelajar Sebenarnya dunia nyata itu bisa diselesaikan oleh persamaan matematika bagian berikut ini menunjukkan proses dunia matematika dapat membantu penyelesaian masalah dalam dunia nyata Masalah dunia nyata sebelah kiri ini dapat dibuat menjadi masalah matematika dengan cara membuat asumsi-asumsi yang menyerahanakan lalu formulasikan persamaan matematika kemudian cari solusinya menggunakan alat-alat persamaan matematika yang sudah dipelajari dari SD sampai perguruan tinggi bahkan S3 gitu ya kemudian dari situ kita setelah mencari solusinya kita solusi bersamaan ditaksirkan ke dalam konteks masalah dunia nyata tersebut untuk validasi model data perlu digunakan untuk membandingkan apakah solusi tersebut sesuai dengan keadaan dunia nyata jika belum maka langkah dikembalikan ke pembuatan asumsi yang biasanya akan meningkatkan kesulitan dari formulasi matematikanya melangkah kembali ke pembuatan asumsi ini dapat terjadi berulang-ulang sampai solusi persamaan matematikanya dapat diterima sebagai penyelesaian masalah dunia nyata Institut Teknologi Bandung mengembangkan pengajaran matematika mata kuliah pemodelan matematika sejak kurikulum 1964 di jurusan matematika FNIPA namun perubahan radikal dilakukan saat mulanya kurikulum 2003 dimana pengajaran kuliah menjadi problem solving oriented yang diinisiasi oleh Profesor Edi Suwono dan Profesor Kunchoro Aji Sidato mahasiswa dalam kelompok dari 4 atau 5 orang memilih satu topik merumuskan masalah yang akan diselesaikan yang mungkin merupakan hanya bagian kecil dari topik besar yang ditawarkan lalu mencari literatur-literatur yang mendukung konstruksi model matematika untuk menyelesaikan masalah yang dirumuskan terdapat sekitar 20-22 kelompok per semester sehingga kita lihat disini ketersediaan topik disini harus banyak sekali untuk setiap semesternya pada beberapa kesempatan hampir semua kelompok keahlian di matematika pernah terlibat dalam memimbing kelompok mahasiswa sebagian besar topik diberikan oleh dosen dan dari kelompok keahlian matematika industri dan keuangan dan tentunya banyak narasumber yang diundang untuk memberikan masalah dunia nyata untuk diselesaikan berikut ini adalah contoh poster dan hasil kerja kelompok mahasiswa beberapa waktu lalu saat saya menjadi koordinator mata kuliah ini yang pertama misalkan dari profesor Sabto yang tadi pagi melakukan orasi beliau membimbing kelompok pesebaran hotel terhadap pusat bisnis di kota Bandung jadi ini masalah real tentang bisnis di kota Bandung kemudian disini saya membimbing beberapa mahasiswa tentang carbon footprint yang dihitung di ITB jadi dihitung berapa carbon footprint yang dihasilkan oleh aktivis dari ITB kemudian sudah dari Bandung jauh bisa dimaninjau juga bisa tentang kematian ikan di Danau Maninjau yang dibimbing oleh profesor Edis Wono kemudian disini yang penelitiannya sangat maju sekali yaitu model pesebaran densitas nyamuk Aedes di Indonesia berdasarkan faktor yang dibimbing oleh profesor Nuning Nuraini dan kemudian tidak lupa Ketua Senat yaitu Profesor Edi Tribaskoro juga pernah membimbing optimisasi pemasangan CCTV pada suatu gedung yaitu sebenarnya gedung di ITB di Matematik dengan kualitas tertentu dan ini salah satu tema yang dibimbing oleh Profesor Kuncoro Aji Sidarto yaitu tentang sidik jari jadi benar-benar salah satu masalah yang ada di sekitar kita dan walaupun aljabar itu ya begitulah tapi tetap ada yang bisa disampaikan di model matematika disitu model tentang aku suka aljabar yang dibimbing oleh Profesor Intan Mutadi kemudian yang ini lebih serius lagi yaitu dibimbing oleh Profesor Agus Yodi Gunawan tentang anaerobic wastewater treatment jadi ada yang mungkin masalahnya lokal gitu ya se-ITB tapi ada juga yang sangat-sangat serius nah untuk kali ini saya akan kesempatan belajar tentang pemodelan matematika dengan terlibat pada pengelolaan mata kuliah ini dan pengalaman berinteraksi dengan pakar-pakar pemodelan matematika dalam membimbing kelompok mahasiswa membuat saya berani menerapkan proses-proses pemodelan ini pada bidang-bidang baru bagi saya salah satunya adalah matematika keuangan proses penelitian ini sangat dibantu oleh para mahasiswa yang mengambil tugas akhir tesis dan disertasi dengan bimbingan saya dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sudah terbitkan dalam jurnal dan prosiding yaitu pemodelan matematika keuangan syariah yang sebelumnya hanya dibahas di manajemen dan akuntansi syariah kemudian model perbankan model matematika perbankan dan kemudian rencana penelitian ke depan yaitu penelitian berbasis optimisasi keuangan atau financial driven optimization research nanti ada pertanyaan kenapa financial driven kenapa enggak cost driven karena ini bedanya ada bedanya topik pertama yang dibahas adalah matematika keuangan syariah yang merupakan tantangan dari suami saya yaitu Basuki Sudhadiman untuk menekuni ekonomi islam skema bagi untung dan rugi atau profit loss sharing sebelumnya biasa dibahas dalam bidang akuntansi dan manajemen pembuatan model matematika memungkinkan prediksi keadaan di depan dan juga memungkinkan simulasi untuk optimisasi parameter yang krusial terdapat suatu masalah dunia nyata yaitu dalam menerapkan skema bagi hasil menggunakan nisbah atau porsi bagi hasil selain perhitungan yang lebih repot terdapat juga keluhan karena nisbah yang kurang memuaskan karena akan lebih merugikan dari segi investasi daripada pengembalian peminjaman uang dari skema konvensional dengan suku bunga yang jelas dan mudah perhitungannya kemudian upaya pemecahan masalahnya yaitu proses perhitungan skema bagi hasil dibuat lebih mekanistis dengan membangun persamaan-persamaan matematik yang perhitungannya dapat dibantu oleh komputer misalkan disini ada model investasi yang diberikan ke beberapa pedagang kebetulan kami mengambil pedagang di pasar balugur yang dulu yang belum dibangun data perdagangan harian dicatat untuk diketahui distribusinya dana investasi akan dikembalikan dengan cara mengangsur tiap waktu selama perudir tertentu satu angsuran disini itu terdiri dari angsuran modalnya kemudian cicilan angsuran tertunda apabila pedagang mengalami kerugian dan juga porsi bagi hasil apabila pedagang mengalami keuntungan optimisasi dilakukan untuk menentukan nisbah bagi hasil yang optimal untuk berbagai keadaan pedagang yang berbeda omsetnya tersebut dari sini kita akan banyak memerlukan alat-alat matematik yaitu misalkan pemodelan besar pendapatan pedagang dan optimisasi dua objektif disini yang saling bertentangan kemudian topik yang kedua adalah model raca keuangan bank syariah bank syariah memiliki raca keuangan yang sama dengan bank komersial namun penentuan keuntungan bank dari distribusi dana pihak ketiga tidak boleh mengandung riba perhitungan ini memberikan nilai yang sangat berfluktuasi karena hasil investasi dari nasabah pengusaha juga berfluktuasi dan bagaimana usaha pemecahan masalahnya yaitu model matematika dibangun untuk menghitung porsi impal hasil bagi keuntungan bank juga bagi pemilik tabungan kemudian performansi dari bank syariah dapat dievaluasi menggunakan model matematika tersebut hasil penelitian tersebut sudah diterbitkan pada jurnal of risk and financial management kemudian yang kedua yaitu kami juga membangun model matematika perbankan yang terinspirasi masalah yang dibawa oleh dokter iman kunadi dari bank indonesia berkaitan dengan aturan bank pusat tentang giro wajib minimum kami mengusuhkan model lotka volterah yang biasa dipakai di biologi yang digunakan untuk memodelkan laju dari simpanan pinjaman dan ekuitas dari suatu bank dalam masalah dunia nyatanya terdapat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu risiko likuiditas dan kewajiban jangka panjang yaitu risiko solvabilitas akan selalu dihindari risiko likuiditas terjadi karena penarikan dana tabungan yang besar-besaran kita sudah sering mendengar bahwa ada kadang-kadang ada hoax yang mengatakan bahwa bank ini tidak tidak bisa diambil tabungannya dan sebagainya sehingga itu akan membuat risiko itu akan terjadi pada bank yang lainnya juga risiko likuiditas terjadi karena penarikan dana tabungan besar-besaran dan risiko solvabilitas terjadi karena kredit gagal bayar akibatnya bank akan bangkrut dan masyarakat akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung peran bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan sangat besar dalam pengawasan atas bank-bank komersial tersebut usulan pemesan penyempatan masalahnya yaitu model matematika berupa sistem persamaan diferensial dibangun untuk menjelaskan hubungan antara volume simpanan pinjaman dan ekuitas dari suatu bank kemudian titik-titik ekilibrium dan kestabilan titik tersebut dianalisis dalam upaya prediksi keadaan bank di masa yang akan datang kemudian ada topik kedua yaitu sistem nyelamis pada jaringan antarbank terdapat masalah nyata yaitu dalam salah satu risiko yang perlu diwajib padai dari sistem keuangan dari suatu negara adalah risiko sistemik yang terjadi karena gangguan atau kegagalan pada satu bagian dari sistem keuangan menyebabkan efek domino yang berdampak pada seluruh sistem beberapa penyebab risiko ini dapat terjadi pada sistem perbankan diantaranya karena sistem keuangan modern sangat saling terhubung menjadi jaringan antarbank usaha masalahnya yaitu dibangun dikonstruksi jaringan bank mulai dengan dua bank untuk melihat situasi-situasi yang terjadi pada satu bank akan berpengaruh pada keadaan bank lainnya kemudian sebagai awalnya terdapat empat kasus penelitian yang akan dilakukan yang dilakukan sudah dilakukan secara intensif sejak 2012 tidak hanya terkait dengan bidang matematika keuangan namun hal mendasar yang dilakukan adalah pemodelan matematika beberapa bidang yang sudah pernah dipelajari yaitu kimia biologi kesehatan industri manufaktur pasar modal dan investasi dan transportasi untuk tujuan jangka panjang bidang penelitian yang ditekuni dapat bertambah namun ada benang merahnya dalam usaha menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu motivasi mengoptimalkan proses dengan dilengkapi dengan perhitungan keuangan yang optimal jadi disini mengapa bukan cost driven optimization biaya atau cost biasa diartikan banyak dan tidak selalu terkait dengan seberapa besar imbal hasil atau return yang didapat setelah dilakukan optimisasi atau bahkan dolar atau rupiah yang dapat dihemat sedangkan penelitian keuangan optimal dapat diarahkan ke pengembalian investasi yang optimal beberapa contoh yang sudah dilakukan dalam bidang transformasi khususnya penerbangan misalnya optimisasi biaya personal pada air crew assignment problem kemudian ada fractional aircraft ownership atau FAO management sedangkan pada industri pasar modal dan investasi kami sudah membahas tentang simulasi portfolio dinamis terdiri atas saham dan optimal optimisasi portfolio saham dengan waran terstruktur dimana waran terstruktur ini adalah instrumen keuangan yang baru ditiripkan pada pasar derivative Indonesia beberapa tahun terakhir kemudian ada juga proyek penambangan bitcoin menggunakan obserial kemudian ada sukuk versus obligasi sukuk itu adalah obligasi syariah dimana mahasiswa saya dan mahasiswa kami dan kami membahas tentang studi literatur secara matematisnya kemudian ada juga konstruksi metode binotrinomial dengan menggunakan pendekatan himpunan fasi ini salah satu topik dari mahasiswa S3 kami itu bagian akhir dari orasi ilmiah saya saya akan memberikan ucapan terima kasih dan doa dipanjatkan untuk ayah anda bapak aliman sumarmodipo diwirio yang sudah almarhum dan ibunda RR suharti yang almarhumah kemudian ibunda Siti Mariam yang terima kasih sudah hadir serta mertua ayah anda yaitu sukanto bapak sukanto sumodinoto dan ibunda seri handiana terima kasih juga untuk suami tercinta mbak suki suhadiman yang menginspirasi dan memberi kesempatan untuk meraih impian terima kasih juga kepada kakak-kakak dan adik-adik mas Yunisar Harman yang sudah almarhum dan mbak Reni Susiari mas Noviare Harman di podiwirio dan mbak Lelia Mona Ganim Februaris Purnomo di podiwirio yang sekarang masih di Bahrain dan Emma Meliana Rusdi Mumpuni Murniati dan mas Yusuf Budiadi yang sekarang sedang masih ada di London dan Nugroho Sumodinoto dan Melati Sesari Putri yang terima kasih sudah hadir juga di sini serta keponakan-keponakan yang tercinta terima kasih setinggi-tingginya pada dekanat FNIPA yaitu Profesor Wahyu Sri Gutomo Profesor Rukman Hertadi dan Ibu Hani Garminia yang tadi pagi kehilangan ayah andanya jadi kami mengucapkan bela sungkawa pada Ibu Hani serta kepegawaian FNIPA yang telah mendorong dan membantu dalam proses pengajuan guru besar dan segala urusan yang lain Terima kasih sebesar-besarnya pada pemberi rekomendasi GP dari luar ITB yaitu Profesor Eddie Cahyono kemudian kemudian Profesor Muhammad Syahid Ebrahim dari Durham University dan juga Profesor Michael Richard Edward Proctor dari University of Cambridge Inggris Terima Terima kasih Sebagai Advisor Bank Indonesia Sumatera Utara Bapak Herman Sahirudin PhD Direktur Grup Lembaga Penjamin Simpanan Pusat Bapak Wahyu Jadmiko PhD di University of Southampton dan Ibu Doktor Endah Rohmati Merdeka dari ITS serta teman-teman semuanya teman-teman yang lainnya Terima kasih juga pada Ibu-ibu Kaprodi E1 Profesor Nuning Nuraini Dr. Aprilia Profesor Fatima Arofiati Nur dan Dr. Anita Alni atas kebersamaan menanggung huban tapi diketahuin ajalah gitu ya Terima kasih pada Sri Kandi DNA Diana Nuning Ana gitu ya yaitu Profesor Nuning Nuraini dan Profesor dan Profesor juga nanti sebentar lagi ya Diana Wahyun Ningrum atas curhat perayaan ultah dan makan-makannya Terima kasih pada tim evaluasi kurikulum S1 Aktuaria tim kurikulum 2024 S1 Aktuaria tim akritasi S1 Aktuaria atas kegigihannya dalam menjalankan tugas bersama Terima kasih pada guru-guru SD YPPK LN Saryan Cimahi SMP Negeri 1 Cimahi SMA Negeri 2 Cimahi Jurusan Matematika ITB Magister Matematika ITB Master University of Cambridge dan Imperial College London Dan juga selain guru-guru kami juga mengucapkan terima kasih pada mahasiswa mahasiswa di Prodi Matematika dan Aktuaria dan juga Magister Matematika Aktuaria dan juga Sains Komputasi yang sudah membantu saya dalam menjalankan penelitian Terima kasih atas kehadirannya pada teman-teman UNPAD Profesor Diah Herani sudah berhasil Sudah Datang Dr. Linda Novianti Pak Janbar kemudian Budi Adek Wariono dan Mas Aji kami ucapkan terima kasih Mas Yosef dan keluarganya kami ucapkan terima kasih Mas Alun dan keluarga saya ucapkan terima kasih dan keluarga Om Hurib yang diwakili oleh Mbak Ira dan Mbak Novi kemudian ex-Londoner Mbak Nani Mbak Ria dan Hani besok kita ketemu ya kemudian ex-UK yaitu London dan ex-Savid Profesor Riri Fitri Sari terima kasih atas kehadirannya dan juga kolega-kolega dari Matematika dan Aktuaria ITB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Terima kasih kepada teman-teman Matematika 90 dan juga terima kasih pada Forum Peneliti Muda Indonesia yang membuat saya bisa kesempatan jalan-jalan di dalam dan luar negeri seperti hobi saya tadi kan jalan-jalan dan terima kasih pada Project FEDI dan PAI Persatuan Aktuaris Indonesia yang juga membuat saya bisa kesempatan jalan-jalan ke berbagai kota di dalam negeri Terima kasih juga pada Forum Guru Besar Profesor Ketuanya Profesor Mindriani Safila dan jajaran pendukungnya atas penyelenggaraan acara orasi ilmiah ini baik saya akan membacakan kode kehormatan Bismillahirrahmanirrahim dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran kepercayaan kebijaksanaan keadilan saling menghormati bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya Bandung 12 Oktober 2024 Profesor Nofiana Sumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penanda tanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB kami silakan kepada Profesor Zulfiadi Zulhan Profesor Sofi Damayanti dan Profesor Nofriana Sumati untuk menempati tempat di depan panggung Kami silakan kepada Profesor Zulfiadi Zulhan untuk menanda tangani dokumen kode kehormatan Selanjutnya kami silakan kepada Profesor Sofi Damayanti Nofriana Sumati untuk menanda tangani dokumen kode kehormatan Terima kasih Hai pembacaan doa oleh Profesor Siddiq Bermanam Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hadirin yang berbahagia Di siang hari yang berbahagia ini Marilah kita sejenak menunjukkan kepala Seraya berdoa kepada Sang-Namu Izinkan saya memandu doa dengan kata cara Islam Dan yang beragama lain diperkilakan untuk menyesuaikan diri Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Tuhan kami Pencipta dan pemelihara alam semesta Engkau telah berfirman sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan silih bergantinya siang dan malam Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakar Kerana itu Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Alim Berkenan engkau ilhamkan ilmumu kepada kami Sehingga kami tergolong orang-orang yang memikirkan Akan ciptaanmu dan mengingatmu Kalau berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring Seraya meyakini tiada engkau Ciptakan semua ini dengan sia-sia Ya Allah, Ya Gafur Sesungguhnya kami bertobat kepada-Mu Ampunilah dan maafkanlah kami Orang tua kami, keluarga kami Guru-guru kami Dan mahasiswa kami Serta kepada orang-orang yang telah berjasa Memberikan manfaat kepada kami Kepada bangsa, negara Dan alam semesta Engkau lah yang maha pengampun Maksud engkau lindungi kami dari azab-Mu Ya Allah, Ya Rabbana Telah kami simak orasi Tiga orang kolega kami pada siang ini Prof. Julfiadi Julhan Prof. Sofi Damayanti Prof. Nopriyana Sumarti Betapa pengembangan ilmu dan teknologi Yang telah disampaikan Berupa pemikiran Dan hasil-hasil capaiannya Sungguh sangat bermanfaat Bagi kemaslahatan umat manusia Ya Allah, kami memohon Kepadamu untuk membalas Ketekunan dan kesungguhan Mereka dan mudahkanlah Untuk melanjutkan belajar Mentafakuri tanda-tanda kebesaranmu Kami berharap kepadamu Agar supaya mereka bersama Dengan kolega lainnya Para dosen dan cedikiawan lainnya Akan istiqomah dan gigi Berjalan di tapak yang menuju Kedekatan kepadamu Berani berkata benar Dan menyampaikan kebenaran Dengan penuh kearifan Dan kebijaksanaan Kami dan bahkan Para ilmuwan dapat bersinergi Menjadi rahmat bagi alam semesta Dan dapat menjadi contoh tauladan Tidak hanya dari segi intelektual Dan emosional Tetapi juga jauh lebih penting Akan menjadi contoh tauladan Dari segi pengabdian Kepadamu Ya Allah Ya Tuhan kami Jadikanlah ITB Dapat lebih berkontribusi Untuk kemanusiaan Mencerdaskan kehidupan bangsa Meningkatkan kesejahteraan Umat manusia Dan memberikan solusi Serta tindakan nyata lainnya Untuk penyelesaian Permasalahan bangsa Dan umat manusia Ya Allah Ya Tuhan kami Kami memohon perkenanmu Agar engkau mudahkan Indonesia Menjadi salah satu negara Yang lebih bermartabat Yang engkau sukai Bardatun, toibatun, warubun, gafut Negara yang makmur Penuh keberkahan Dan ampunanmu Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adab an-nar Subhana robbika robbil aizzati Amma yasifun Wassalamun ala al-murtalin Walhamdulillahi robbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penutupan sidang orasi ilmiah Guru besar Institut Teknologi Bandung Oleh ketua forum Guru besar Institut Teknologi Bandung Hadirin yang kami hormati Kita bersama-sama Telah mengikuti Rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru besar ini Dengan baik dan fitnah Materi yang disampaikan Dalam orasi ini Telah memperkaya Hasanah pengetahuan kita Tentang Reaktor plasma hidrogen Untuk produksi logam Yang ramah lingkungan Dan berkelanjutan Sebagaimana yang telah disampaikan Oleh Profesor Dr. Ing Yultia D. Wilhan SDMT Kita juga telah memperkaya Wawasan kita Mengenai Inovasi polimer Tercetak molekul Untuk analisis obat Moto-obat Prediksi komputasi Sintesis Dan aplikasi Sebagaimana yang telah disampaikan Oleh Profesor Dr. Rernad Apoteker Sofi Damayanti SSI MSI Selain itu Kita juga telah memperkaya Wawasan kita Tentang Pemodelan Matematika Keuangan Dan optimisasinya Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Nofriana Sumarti SSI MSI SDM Hadirin yang kami hormati Pada Orasi Irmiah Siang hari ini Telah hadir Para Guru Besar Institut Teknologi Bandung Baik Guru Besar yang aktif Emeritus Maupun yang Purna Bakti Mohon dengan hormat Para Guru Besar Institut Teknologi Bandung Bisa berdiri Yang aktif Purna Bakti Dan Emeritus Mohon berdiri Baik yang di panggung Maupun yang di floor Untuk Secara gak langsung Diperkenalkan Pada para Hidiri Mau gak silahkan Para Inilah para Guru Besar ITB Yang ada di Panggung Juga ada di Floor Yang Mengawal ITB Terima kasih Bapak Ibu Guru Besar Dari Perguruan Tinggi Lain juga Hadir Saya mulai dengan Yang ada di Panggung Yaitu Profesor Triana Hertiani Dari Universitas Gajah Mada Yang merupakan Juga Rektor Unjaya Kemudian Dari Universitas Indonesia Profesor Arya Nuar Profesor Bambang Suharno Dan Profesor Riri Fitri Sari Kemudian Dari Universitas Pajajaran Profesor Ajeng Diantini Profesor Alia Nurhasanah Profesor Ida Mustiroh Dan Profesor Dia Hairani Kemudian Kemudian Hadir Juga Dari Universitas Air Langga Profesor Ati Widjawaru Yanti Selain itu Selain itu Ada Akademisi Lain Namun Tidak Di Panggung Dr. Eni Nograheni Sulistiorini Dari Universitas Munculo Terima kasih Kemudian Kemudian Profesor Edi Cahyono Dari Universitas Halu OLEO Profesor Andri Alamsyah Dari Telkom Universiti Kemudian Bapak Ahmad Zanbar Soleh Universitas Pajajaran Dr. Linda Novianti Dari Universitas Pajajaran Kemudian Dr. Mohamad Fandi Ansori Universitas Diponegoro Dr. Leila Mona Ganim Dari Universitas Mercu Buwana Dr. Asti Meza Dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung Berikutnya juga Ini VIP-nya Banyak Terima kasih Atas Kehadirannya Dr. Nurdin Tampu Bolon Taf Ahli Wakil Presiden RI Profesor Irwandi Arief Staf Khusus Menteri SDF Insinyur Rizal Kasli Ketua Perhapi Sudah Keluar Dr. Raden Syuhair Dari Indipendan Komisioner PT Valley Indonesia Insinyur Sunarto Dirut PT Bumi Meneral Konsul Indo Pak Insinyur Mohamad Jinan Syakir Dari PT Valley Indonesia Juga Bapak Sudah Keluar Ibu Res Fani Chairman Dari Tura Group Dr. Agus Jayana Dirut PT Alzama Kemudian Dari TNI Angkatan Indonesia Kepala Lembaga Farmasi Dr. Tejo Narko Kemudian Pokoknya Dari Stikes Tasikmalaya Bapak Dr. Apoteker Saiful Amin Kemudian Dari PT Fapros Ibu Apoteker Ida Rahmi Dari PT Permata Senet Kospedito Dan PT Alistar Prima Estetik Klinik Ibu Yuli Yolanti Dari Syamsi Duhal Foundation Bapak Eko Pratomo Dan Ibu Dian Sarif Dari PT Sinar Niaga Sejahtera Bapak Ruli Tobin Dari PT Tirta Envestama Bapak Agung Gun Ismail Kemudian Ibu Ria Pawan PT Timah Industri Kemudian Bapak Ernawan Salim Syah Dari Mandiri Investasi Baik Itu Temu-temu kita Tapi tentunya Terima kasih Kami sampaikan Kepada Seluruh Hadirin Yang telah Berkenan Hadir Secara langsung Di Aula Barat Dan secara virtual Melalui The Meeting Atas Perhatian Dan Kesabarannya Mengikuti Sidang Orasi Ilmiah Ini Sampai Dengan Selesai Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Herobil Alamin Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ITB Pada hari ini Resmi Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin Yang kami Hormati Dengan Demikian Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Pada hari ini Telah Selesai Selanjutnya Kami Mohon Kepada Profesor Zulfiadi Zulhan Beserta Keluarga Inti Profesor Sofi Damayanti Beserta Keluarga Inti Dan Profesor Nofriana Sumarti Beserta Keluarga Inti Untuk Menempati Tempat Di Depan Panggung Masjalah Kepada Sekretaris Keputif Majelis Wali Amanat Ketua Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar, para Dekan, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotobut para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah, telah siap di depan fotobut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilahkan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilahkan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah, telah siap di depan fotobut. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan yang berada di kursi undangan yang berada di kursi. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Profesor Sofi Damayanti beserta keluarga inti dan Profesor Nofriana Sumarti beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju fotobood di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Zulfiadi Zulhan, Profesor Sofi Damayanti, dan Profesor Nofriana Sumarti. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.